One of the best French Avenue fragrance yang pernah gue coba sepanjang hidup gue Emang untuk brand yang satu ini tuh guys masih dikit ya gue explore, namun dari beberapa yang dari sedikit itu, gue tuh ngedepetin berbagai macam hal yang positif baik dari segi jusnya maupun dari segi sennya sendiri dan itu tuh yang ada juga di produk yang bakal gue kupas di video kali ini, ini adalah Paradox Rosa by F.A. Sekilas pertama kali gue tuh unboxing dan gue pegang boxnya ini guys whole packagingnya ini guys gue tuh ngerasa kalau mereka tuh rugi ngejual harga di bawah 400 ribu men, oke? Ini tuh packagingnya ngelawan Nishi, gue bakal bilang nanti gue bakal kasih like ke kalian so bumper dulu guys, check this out Oke guys, balik lagi sama gue Indofraction 2 nya channel yang paling keren seputar parfum di Indonesia what? gak kedengaran guys? yes, sama-sama yuk no to bad dan sekarang mari kita bakal unboxing sama-sama untuk Paradox Rosa yuk pertama-tama dia tuh punya outer box yang udah mewakili semua dari keterangan yang harus lo tau tentang produk ini guys dimana di bagian depan lo bakal baca dengan Paradox Rosa ada logo EVA nya ini tuh konsentrannya audio perform isinya 100 mili dan di bagian belakang tentu aja lo bakal dapetin dengan sticker authenticity ada logonya ingredientsnya barcode, QR code manufakturnya bahkan sampai tanggal pembuatan produk ini maupun perkiraan expire date nya lo bisa baca di belakang outer box ini dan kita buka sama-sama untuk outer box nya ini guys oops ya oke dan ini dia box asli dari Paradox Rosa uh keren banget sih guys lo bisa pegang permukanya ini guys synthetic leather pake jahitan yang keren banget dengan benang merah juga semuanya guys keliatan begitu mempesona begitu elegan begitu kerasa mahal gitu nah di permukaan synthetic leather ini mereka tuh sekali lagi menegaskan untuk judulnya juga mereknya logo concentrate maupun isinya gitu dan ketika kalian buka perfume ini guys ini sih gue bakal bilang gak cocok diberikan harga 395 men untung apa mereka gitu gak ada cuannya ini bagian dalamnya nih guys wuuuh kerasa mahal banget ini apa yang namanya ini beludrunya gitu guys botolnya juga dicapit di kain yang ada kayak gini seperti FDB nih fragrance semua dan ketika lo ngeluarin untuk parfumnya sendiri susah dia tuh gak bakal gerak-gerak di dalam men nah wait 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 nah ini nih untuk botolnya sendiri guys men oke dia berat capnya juga berat lo bisa denger sendiri nih oh berat gitu besi warnanya juga kalem oke dan permukaan dari botolnya itu guys ada kayak selinder-selinder gitu di semua botolnya sehingga kalau di genggaman dia tuh kerasa enak gitu kerasa pas di tangan oke so gue bakal langsung semprot aja guys di blotter dua kali semprot spray-nya tuh bagus banget juga gitu guys dan hmm gue taruh kayak gini guys biar botolnya bisa lo liat nah di opening di perfume ini dia tuh kerasa begitu menarik banget gitu semenjak pertama kali gue beli perfume ini dan gue coba gue testing selama kurang lebih hampir 2 minggu setengah hampir 3 minggu kayaknya gitu guys ini tuh perfume yang udah menarik perhatian gue sejak pertama kali gue sniffing dan gue bakal langsung konfirmasi di awal guys kalau ini tuh sebenernya gue yakin dan gue tau dia tuh pasti ada perfume yang menjadi inspirasinya gitu namun gue tuh gak ngedepetin atau gue gak tau ini tuh dia tuh mirip dengan apa gitu karena untuk perfume yang memiliki notes dominan seperti ini emang banyak namun sebanyak-banyaknya itu gue tuh gak tau dia tuh mirip dengan apa men yes untuk di video ini mungkin gue ambil kesimpulan mungkin dia berdiri sendiri ya nanti bagi kalian yang tau dia mirip dengan apa kalian tuh bisa kasih tau gue dengan cara tulis di kolom komen di bawah gitu so kita kembali ke wanginya sendiri dia opening di perfume ini lo langsung bakal disambut dengan wangi dari yang namanya floral floral accord ya seperti judulnya rosa gue tuh bisa dapetin dengan wangi rose yang kuat banget gitu namun wangi rose nya disini tuh bukan wangi rose yang asem itu tuh yang gue suka karena gue tuh paling anti dengan wangi rose yang asem ini tuh wangi rose yang sweet gitu karena dengan perpaduan notes yang lain yang menunjang untuk wangi rose yang kerasa sweet itu gitu guys gue sih bakal bilang ini tuh wangi rose yang kerasa creamy dan sweet banget di opening ada sedikit sentuhan manis yang seperti layaknya permen namun untuk yang permen ini gue tuh gak bisa kasih deskripsi dia tuh notes apa namun yang gue tau dia tuh punya vanilla dan juga sandalwood di opening sandalwood nya ini tuh yang memainkan peran yang cukup penting di openingnya barengan dengan rose tersebut sehingga ada nuansa kayu-kayuan yang kerasa creamy gitu di opening begitu pun dengan sentuhan vanilla yang bakal kasih backbone atau tulang belakang yang manis di keseluruhan dari openingnya ini namun best partnya bukan ada di opening guys kalau dari selera gue namun ada di middle notes nya dan untuk di middle notes nya guys lo bakal dapetin wangi iris yang seakan-akan seperti bedak nuansa powdery gitu guys yang dia tuh cakep banget ngeblend bersama dengan rose dan kawan-kawan yang ada di openingnya tadi gitu oh my god ini tuh kerasa enak banget di middle notes nya salah satu kombinasi powdery dan juga rose atau floral powdery yang paling enak dalam dunia perfume clone atau dalam perfume clone itu sendiri yang pernah gue coba di hidung gue kadang kerasa dusty kadang seperti ada vibe dari Dior Om untuk powdery nya ini guys untuk iris nya ini oke seperti layaknya ada sentuhan lipstick atau tas kosmetik dari istri atau emak-emak kalian gitu guys namun tetap dipertahankan juga dengan nuansa creamy sweet rosy yang enak banget sedari awal sampai akhirnya gitu dan untuk dry daunnya sendiri guys gue tuh gak terlalu memusingkan atau memperhatikan gitu karena gue udah terlena banget udah jadi seperti mind-blowing banget untuk dari middle notes nya ini sehingga gue tuh bakal mengartikan untuk paradoks rosa ini ini tuh adalah fancy rose yes kalau kalian tuh suka dengan sentuhan floral yang kerasa mahal kerasa fancy expensive yang cocok untuk kalian gunakan seperti contohnya kalian tuh lagi ada di acara penting atau mungkin kalian lagi wedding kalian yang jadi pengantinya gitu guys kalian yang pengen menyambut sesuatu yang menjadi milestone kalian dalam hidup kalian gitu dan itu tuh digunakan atau diselenggarakan di malam hari ini tuh parfum yang bisa mendorong kalian untuk jadi lebih luksurius lagi gitu thank god ini tuh aranya menurut gue unisex cewek dan cowok tuh bisa pake dengan mudah gue tuh ngebayangin seorang aktor atau aktris yang datang ke gala dinner atau ke red carpet di malam hari gitu dan dia tuh memenangkan award gitu itu tuh simply yang keluar di kepala gue ketika gue tuh pertama kali nyium dengan yang namanya paradoks rosa ini guys oh smells fantastic enak banget sih namun ingat ini tuh permasalahan selera mungkin aja bagi kalian yang kurang suka dengan pendekatan floral yang ada di badan perfume ini mungkin kalian bakal kurang suka atau mungkin kalian tuh bakal kerasa susah untuk dipake saking dia tuh wanginya kerasa mahal banget gitu nah itu tuh yang harus lo perhatikan kalian tuh bisa tes sample terlebih dahulu namun bagi kalian yang ngefans banget dengan sentuhan dari rose kalian tuh suka dengan arah wangi perfume yang mahal atau kalian tuh lagi cari perfume yang emang dipake saat situasi yang mahal atau situasi tertentu yang bisa melambangkan diri kalian tuh berharga gitu guys di sekeliling kalian ini tuh bisa jadi alternatif untuk kalian beli apalagi kalau kalian yang duitnya tuh di bawah 400 ribu men ini tuh udah kayak no debat lagi sih oke kita ulangi sekali lagi no debat gue tuh berani bilang ini tuh berbenan di atas 7-8 jam plus karena itu tuh yang terjadi di kulit gue sendiri kalian tuh bisa coba sendiri gue yakin kalian tuh bakal dapetin seperti yang gue dapetin gitu guys ini tuh bagus banget kualitas jusnya bagus banget bahkan kalian cuci tangan kalian tuh masih bisa dapetin dengan similarity piece dari wangi perfume ini di atas 6 jam penyemprotan dia tuh bagus banget staying power di kulit bagus banget begitu pun dengan projectionnya juga siasnya dia tuh heavy di 3-4 jam awal penyemprotan so jangan sampai kalian tuh semprot banyak-banyak perfume ini kalau gue sih maksimal 5-6 kali 7 lah maksimal banget gitu tentu aja dengan kombinasi kulit dan juga di baju gue menurut gue itu tuh udah kelop banget udah full banget sand bubble-nya udah dapat banget warah wiri di sekitar hidung gue sampai ketika gue tuh pulang kerja atau gue pulang dari acara tertentu gitu guys gue tuh bisa ngedepetin kalau gue wangi sayang-sayang untuk wangi atau sand yang DNA-nya tuh mengarah seperti perfume ini dia tuh kurang versatile alias dia tuh lebih cocok digunakan saat sore ke malam hari malam hari tuh totally yang paling cocok atau mungkin di siang hari seperti hujan atau mendung asalkan untuk ocasionalnya juga tepat banget gitu guys mungkin sekedar update juga sih masih oke-oke aja sih namun hindari untuk pemakaian di siang hari apalagi di ruangan yang gak berase ini tuh bakal kawloying banget men menurut gue yes jangan pernah kalian gunakan di saat terik matahari yang lagi menyengat dan umur yang pas untuk menggunakan perfume ini kalau cowok sih menurut gue di atas 23 tahun pas banget kalau cewek di atas 20 tahun udah pas banget so pada akhirnya perfume ini tuh diperuntungkan bagi kalian yang pengen cari perfume yang untuk dipakai saat formal yang emang kerasa gagah banget gitu guys terlepas dari aktivitas kalian sehari-hari yang kurang mendapatkan jatah formalitas tersebut bisa juga kalian beli perfume ini untuk kalian koleksi karena menurut gue wanginya tuh worth banget oke dari segi packagingnya juga worth banget ada sisi kepuasan tersendiri ketika kalian tuh ngeluarin duit 395 dan buka untuk perfume yang packagingnya tuh kerasa mahal banget kayak gini gitu guys itu packaging yang cuma gue dapetin ketika gue tuh beli niche perfume itu pun gak semua niche perfume bisa kerasa sehebo dan semahal ini gitu guys untuk packagingnya so untuk overall scorenya oke guys gue tuh bakal kasih nilai perfume ini dengan score ya 9 per 10 dan silahkan tulis di kolom komen jika kalian tuh udah beli perfume ini gimana pendapat kalian dan mungkin kalian tuh pengen berencana untuk coba perfume ini tulis aja di kolom komen di bawah apapun yang pengen kalian tanyakan atau pengen kalian diskusikan mengenai produk yang satu ini gitu guys dan thank you so much for watching semoga kalian teribuan terbantu dengan video ini guys jangan lupa untuk tetap super gue like share subscribe dan tentu aja kita bakal ketemu di next video and keep smelling good guys ciao strong banget guys hati-hati guys dalam penyemprotan terima kasih terima kasih